Kalau kita punya suami introvert mendekati antisosial, dia akan memilih duduk di meja terpisah dari para suami. Jadi kalau mau makan di restoran, pesan tiga meja gitu ya. Ini istri, sempingnya para suami, suaminya dia sendiri gitu loh. Kalau suami untuk sementara belum bisa bergaul dengan suami teman-teman kita, manusia gak ada yang sempurna. Ada sesi positif, ada sesi negatif. Maka secara umum kita butuh pendamping. Kebutuhan wanita adalah diajarkan agama, dididik, dan diperbaiki adabnya. Nah kita butuh sosok kayak begitu. Kita tuh butuh pemimpin yang bisa melakukan identifikasi dan pemetaan masalah. Mana kekurangan yang harus diperbaiki, mana kekurangan yang diterima. Ada pun kekurangan yang harus diperbaiki, itu tahu juga dia bisa perbaiki gak. Itu yang harusnya dijadikan isu terbesar. Pernikahan itu sangat ditentukan oleh kebutuhan. Nah kebutuhan disini kebutuhan apa? Kebutuhan menjaga dirinya dari api neraka. Kebutuhan untuk masuk surga. Kebutuhan jadi laki-laki yang soleh dan wanita yang soleha. Terima kasih. Terima kasih.